Intro Rindu dengan cinta rasa autentik asmasakan Sunda? Kalau mau makan, di rumah makan Ibu Bandung sana loh, jadi akhirnya yang namanya Ibu Bandung Intro Masih di wilayah Jakarta Timur, kali ini rasa Jakarta ingin merekomendasikan tempat makan enak yang gak jauh dari lokasi Pasar Gembrong Intro Wilayah ini memang bukan sepatutama para penggemar kuliner Jakarta, meski demikian cinta rasanya gak kalah loh Intro Sayur asem Empal Tumis tulung ikan jambal Hingga pesmul ikan Hmm, siapa yang tak tahu nikmatnya makanan khas Sunda ini? Intro Rumah makan yang dikelola oleh anggota keluarga ini sudah ada sejak tahun 1983 Set masakannya merupakan warisan turun-temurun yang masih terjaga keasliannya hingga saat ini Intro Menu masakan Sunda memang selalu menggoda dan tentunya tak pernah gagal memuaskan indah perasa Intro Dari mulai lauk hingga lalapan yang menjadi ciri khas dari masakan Sunda Intro Dulu pertamanya kita jualannya sebenarnya di pinggir jalan ya Terus berapa tahun kemudian kita baru sewa tempat disini gak agak pindah-pindah sih dari awal Nah dulu itu waktu kita di pinggir jalan itu kebanyakan kan customer kita itu Supit taksi, kadang apa sih bajai-bajai pada umumku Terus mereka selalu bilang itu kalau mau makan di tempatnya Ibu Bandung Akhirnya jadi yaudah jadi apa sih nempel ya namanya jadi Ibu Bandung Sebenarnya tadinya kita juga belum namain apa gitu loh Karena mereka namainnya kalau mau makan di rumah makan Ibu Bandung sana loh gitu Jadi akhirnya yang namanya Ibu Bandung Harga makanan di rumah makan Sunda ini mulai dari 17.000 rupiah hingga 35.000 rupiah Meski bernama rumah makan Ibu Bandung Makanan yang dijual tidak terbatas pada kuliner khas daerah Bandung saja Melainkan kuliner khas Sunda secara meluas Empal kalau empal gepuk yang lain yang empal jawa itu ya Dia kan utuh ya kalau kita memang agak hancur gitu loh dagingnya kita tumbuk Jadi kayak ada serabuk-serabuk atasnya gitu Favorit disini sayur asem Terus jeruan kayak paru itu favorit juga sih Sekarang kan ada menu baru ya tulang jambal itu juga alhamdulillah sih favorit juga Pes mallnya juga pepesan kita alhamdulillah juga rame sih Banyak peminatnya Banyak peminatnya Salah satu menu yang tadi temukan di rumah makan lainnya adalah tumis tulang ikan jambal asin Menu ini merupakan kreasi sendiri sang pemilik rumah makan Memiliki cita rasa jambal asin yang akan membuat sobat rasa Jakarta ingin terus menambah nasi Makanan kita kan makanan tradisional ya makanan sehat lah Kita kan tidak pakai apa sih bahan-bahan yang prosen-prosen Insya Allah dijamin halal Djamin halal dan sehat Bisa bertahan selama ini mungkin karena kita makanan khas ya Khas Sunda ya Jadi selama ini kan masih banyak makanan-makanan yang modern-modern kali ya Mungkin kalau makanan khas-has begini masih sedikit kali ya Makanya kita masih bisa bertahan alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Masakan Sunda Asibu Bandung tak hanya disukai oleh warga lokas aja loh Tak sedikit pengunjung dari luar kota yang datang karena penasaran akan kepopuleran cita rasanya Konsistensi resep yang tak berubah selama hampir 40 tahun inilah yang menjadi kunci rumah makan Sunda Ibu Bandung mampu bertahan hingga sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!